Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Aini Sumut Pebersa ratusan buruh dari berbagai serikat dan elemen di bedan Sumatera Utara Senin siang geruduk kantor Gubernur Sumatera Utara Pada peringatan hari buruh ini, para buruh menuntut cabut Omnibus Law Undang-Undang Perbudakan Cipta Kerja Sejumlah elemen buruh dari berbagai serikat yang ada di kota medan dan deli serdang Senin siang melakukan aksi nunjuk rasa dalam peringatan hari buruh Di kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran di Penegoro, Kota Medan Dalam orasinya, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan dalam peringatan hari buruh ini Di antaranya cabut Omnibus Law Undang-Undang Perbudakan Cipta Kerja Dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Batalkan aturan parlementari jersol 4% Serta tolak Omnibus Law RUU Kesehatan Selain tuntutan nasional, buruh juga menyoroti kasus agraria yang menimpa para petani yang bertikai dengan pihak PTPN Dalam hal ini, buruh menuntut Gubernur Sumatera Utara untuk menuntaskan dugaan jual-beli aset ilegal tanah XHGU PTPN2 Buruh di Sumatera Utara juga menyoroti sejumlah kasus kriminalisasi Yang dilakukan oleh pihak aparat terhadap para petani dalam okupansi sejumlah lahan di Sumatera Utara Ada pun dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional ini, kami mengusung beberapa puin tuntutan Di antaranya, satu adalah menolak atau pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2013 Karena itu jelas-jelas memiskinkan kaum buruh Indonesia Yang kedua, kami meminta agar pemerintah mencabut RUU Kesehatan yang juga akan memiskinkan rakyat Yang ketiga, kami meminta agar pemerintah DPR mengesahkan RUU pekerja rumah tangga Jadi pembantu adalah pekerja juga, di hari buruh ini harus diangkat derajat Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumut Abdul Haris Lubis Yang menerima para pengunjuk rasa berjanji Akan menyampaikan tuntutan para buruh kepada Gubernur Sumatera Utara Yang pertama, kami tentunya sudah mendengar semua orasi Dan kami sudah menerima ada 10 aspirasi Dan semuanya ini akan menjadi atensi kami Dan akan kami himpun analisis dan akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sehingga nanti tentu ada petunjuk-petunjuk dari pimpinan untuk ditirah lanjutin Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!